Pertanyaan apa sih yang paling sering atau paling umum ditanyain oleh HRD? Nah, ini biasanya juga banyak nih yang suka nanya ke aku kayak gini. Yang pertama adalah ceritakan tentang diri Anda. Nah, biasanya ini adalah pertanyaan pembuka. Apakah di sini kamu akan menjawab tentang gue anak pertama dari TV Bersaudara? Ya, bisa. Tapi sebenarnya harapan dari HRD adalah singkat saja tentang latar belakang keluarga kamu dan kamu as a person. Lalu dia ingin mendengarkan latar belakang pekerjaan, pengalaman pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan prestasi. Kedua adalah mengapa kamu melamar untuk pekerjaan ini? Ini juga biasanya banyak ditanya ini. Ekspektasi jawabannya adalah biasanya HRD tuh pengen tahu sejauh mana sih kamu memahami posisi yang kamu lamar. Seberapa besar motivasi kamu untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini? Nah, yang ketiga juga paling sering ditanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Ini paling banyak dilupain ya. Kita tuh kadang suka terlalu berkelit dengan job desk kita sendiri, tapi kita lupa berusahaannya. Karena itu yang paling penting. Jadi perusahaan tuh bukan artinya kita kayak, oh Unilever tuh artinya ngeluarin produk consumer goods. Udah sesederhana itu aja. Enggak, tapi pelajarin kalau bisa sampai ke struktur organisasinya, apa yang baru dilakukan terakhir kali oleh Unilever, apa yang mau dilakukan ke depannya, terus mungkin apa aksi-aksi korporasi apa yang baru dilakukan, kalau bisa sampai ke tahap itu. Nah, selanjutnya pertanyaan terkait kelebihan dan kelemahan kamu. Kelebihan, it's okay kamu untuk show off kelebihan kamu, tapi pastikan itu relate sama pekerjaan kamu. Jadi kalau misalkan kamu ditawarin untuk menjadi public relations, pastikan kelebihannya tuh yang make sense, yang kayak mudah bergaul, memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik, lalu berpengalaman menjadi public relations di mana-di mana-di mana, sehingga menghasilkan pribadi kamu yang super, yang outgoing, mungkin itu bisa dipakai. Tapi jangan pakai yang kayak misalkan saya pandai menghitung, kayak kurang ada korelasinya ya gitu. Nah, kalau kelemahan, kamu juga sebutin aja misalkan saya terlalu perfeksionis, saya itu lebih suka bekerja ketika mendekati deadline gitu kan. Tapi ketika setelah kamu menjelaskan kelemahan kamu, kamu balut lagi dengan kalimat, tapi dengan adanya kelemahan ini, saya telah belajar dengan adanya pengalaman saya, ABCDE yang pernah saya lalui gitu. Jadi kalau untuk kelemahan ini, biasanya selalu aku tekankan untuk jangan berhenti di poin-poin kelemahan aja, tapi abis itu kamu cover lagi bahwa kamu tuh udah melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan kamu. Dan yang paling terintanya juga, kenapa mau masuk ke perusahaan kita? Nah, di sini jangan sampai kamu malah ngejelekin perusahaan tempat kamu bekerja yang sebelumnya. No, 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 no. Karena dia juga bisa ngeliatin orang resign tapi ngejelekin gitu kan. Nah, nggak boleh. Ya, yang pasti sih sebenarnya HRD cuma ingin tahu sejauh mana motivasi kamu untuk mendapatkan pekerjaan ini gitu, alasannya apa gitu. Ya, bagusnya sih kalau kamu bilang saya ingin memperluas lingkungan baru, atau mungkin kamu bilang saya di perusahaan yang sebelumnya sudah cukup lama, misalkan sudah 3 tahun sampai 5 tahun, atau bahkan mungkin sudah 10 tahun, jadi saya butuh lingkungan baru untuk berkembang. Nah, kayak gitu. Bisa kamu jawabin. Masih banyak pertanyaan lain yang mungkin dan sangat umum untuk ditanyakan. Mungkin nanti akan aku bahas satu-satu kali ya, dan apa jawaban yang baik dan tepat berkaitan dengan hal-hal itu. Oke? Good life! Bye! Bye!